Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah hari ini masih dong dengan cookies yang kekinian, terbaru dan terupdate Ini namanya Carnation Cookies Karena bentuknya menurut Momiji, Momiji buatnya seperti bunga carnation Cantikannya dengan warna yang soft dan lembut Ini garing juga aranya tentunya Dengan bahan-bahan yang sederhana Ini dia hasilnya Sebaiknya kalian ikuti aja tutorialnya sampai selesai Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar Ini pertama kali kita sangrai dulu tepung sagu Sampai mengering kurang lebih 3-5 menit ya Kemudian bahan-bahan berikutnya Gula halus, kemudian santan instan Susu bubuk 1 kuning telur Dan margarin Juga disini Momiji menggunakan pasta pandan dan pasta pisang ambon Itu opsional aja Kalian boleh menggunakan pasta apa aja dan warna apa aja Tadi tepung yang udah disangrai itu kita dinginkan dulu ya Nah kemudian kita campurkan margarin dengan gula halus Untuk margarin kalian bisa campur dengan butter Komposisinya 3 banding 1 Oh iya, perlu diketahui pada resep ini Mama Eji hanya menggunakan setengah resep dari yang tertulis Karena setengah resep tapi telurnya tetap Mama Eji gunakan satu aja ya Jadi ini hanya setengah resep dari yang tertulis Kemudian kita aduk Ingat dalam mengaduk kue kering itu jangan terlalu lama Karena apa? Karena nanti cenderung atau rentan kue ini akan melebar saat kita oven Jadi secukupnya aja sih Sampai tercampur rata aja Apalagi kalau kita harus mencampurnya dengan bahan lain Nah kemudian kuning telur masukkan Aduk lagi Kalau proses yang ini gak masalah ya Karena tepungnya belum masuk Saat tepungnya nanti udah masuk Itu jangan terlalu hot gitu loh ngaduknya Udah Oh iya Mama Eji yakin Kalian udah pernah belum buat kue ini Ini cantik dan sederhana ya Kemudian yang terakhir Masukkan santan Disini digunakan santan instan Kalau kalian menggunakan santan asli itu Harus yang kental ya Kemudian kita aduk lagi Jadi ini kurang lebih kue sagu susu Kue kering Cookie sagu susu Tapi bentuknya Kita ganti dengan bentuk bunga carnation Oh sekarang kita masukkan bahan kering Ini susu bubuk Susu bubuk juga bisa kalian ganti dengan keju krim Tapi yang krim ya Kalau yang diparut itu Takutnya nanti bergerindil Yang aman pakai keju krim aja Kalau mau diganti keju Kemudian masukkan tepung terigunya Bertahap ya Karena masing-masing kelembapan tepung itu berbeda Jadi sampai kita dapatkan konsistensi yang seperti ini Tidak terlalu lunak Ataupun terlalu padat Udah Sekarang kita ambil sebagian Akan kita warnai dengan Warna hijau Disini Mama Eji menggunakan pasta pandan Untuk warnanya Cetar enggaknya itu terserah kalian Sesuai selera aja Kemudian ini kita bagi dua lagi Untuk warna pink yang muda Dan yang lebih tua Biasakan selalu sisakan sedikit Yang plain Siapa tahu nanti ada yang kurang di satu bagian Jadi belum tercampur semua warnanya Nah ini sesuai selera aja ya Untuk gradasi warnanya Mau terang lembutnya itu Aduk seadanya aja Kemudian satu bagian lagi Dengan warna yang lebih tua Lalu ini pasta pandan Nah jika semuanya udah kita warnai Siapkan piping bag Dan spuit Ini spuitnya ya Bentuknya Yang Shape gitu Dan yang bulat Yang gepeng Dan yang bulat Enggak tahu namanya bentuknya apa ya Kemudian masukkan semua Bahan masing-masing Kedalam piping bag Nah ini kita mulai dari warna yang muda dulu Karena nanti piping bag yang ini akan memijikunakan Untuk warna yang lebih tua Nah kita siapkan juga baking paper yang udah dipotong persegi Ukurannya secukupnya aja Kemudian siapkan Piring kecil Olesi sedikit dengan adonan Tempelkan Baking papernya Biar nanti gak bergerak-gerak ya Saat kita Mengukir bunga Nah jadi mulailah dari Tepi tengah Kemudian kalian Semprotkan Seperti ini Nah itu terlihat ya Piping bag Bukan piping bag Spuitnya itu yang Garis memanjang aja Jadi polanya bentuk setengah lingkaran Kemudian Biar lebih terlihat Tiga dimensi Lapiskan pada bagian atasnya Seperti ini Sebenarnya Ini Sesuai dengan kreasi kalian aja Membentuk kelopak-kelopaknya Sekarang Bagian daunnya Yang pasta pandan Oh ya Untuk yang warna merahnya tadi Mama Eji menggunakan Pasta pisang ambon Nah pasta pisang ambonnya Warnanya merah Dan Aromanya wangi Jadi ini wangi Pisang ambon Pasta pisang ambon Dan wangi pandan Nah udah kita tata pada loyang Sekarang lanjut lagi Ini dipadatkan aja Ini Biar lebih jelas Kalian bisa lihat Jadi menorehkannya itu Sambil digoyangkan Seperti kita menghias Kue tart ya Dengan butter Nah jadi kalian bisa Perhatikan aja pada layar Gimana caranya Ini sangat mudah sekali Dan Sangat mengasihkan Oh ya Kalau bisa kalian kerjakan ini Gercep ya Apalagi kalau udarnya panas Nah ini juga yang bisa Mempengaruhi Belebernya Adonan saat kita Panggang Sambil digoyangkan Sambil digoyangkan Tidak Sambil digoyangkan Tidak Sambil digoyangkan Nah, kalau ini untuk warna yang lebih tua Jadi kita punya dua warna Yang lebih tua sedikit Dengan yang agak mudahan Biar lebih cantik Jika ditata di toples Jadi ini juga ide yang bagus banget Laris manis Jika kalian usaha Hampers kue kering Nih, terima orderan Karena sebentar lagi Menjelang lebaran Juga untuk mengisi toples kalian sendiri Nih Berbeda dari yang lain Dan dari yang biasanya Ya kan? Sekarang bagian daun Oke ya Ini caranya mudah Kalian pasti semua bisa Membuatnya Yang perlu diingat Itu tadi Dalam Mengaduk Mencampurnya itu Jangan terlalu lama Terus Kalau bisa mengerjakannya itu dengan cepat Karena ini rentan banget Apalagi kalau udara panas Margarinnya itu Beleber gitu Nah, satu tips lagi Mungkin ya Sebelum kalian masukkan di oven Itu bisa kalian Simpan dulu Letakkan di kulkas Selama 5-10 menit Loyangnya itu tadi Masukkan semua Biar agak lebih Kokos dikit Baru kalian oven Kurang lebih seperti itu sih Kalau mama je Loh ya Menyiasatinya Jika udah merasa terlalu lama Membuat ini Jadi masukkan dulu Di Lemari pendingin Atau di kulkas Di cilernya itu 5-10 menit Ini udah selesai semua Siapa tau kan Kalau pemula Masih ini nih Mengukirnya itu Masih lama Masih belum mahir Jadi otomatis Mengerjakannya agak lama Untuk yang udah diukir duluan Itu kemungkinan Akan melebar Sebaiknya Diletakkan di kulkas Atau lemari es Nah ini kita oven Dengan api Bawah 130 derajat Celcius 5 menit Sebelum berakhir Ganti dengan api atas Atau kalian Sesuaikan Semuanya Dengan oven Kalian masing-masing Sampai terlihat matang Seperti ini Mengering Tapi bagian atasnya Jangan sampai berubah warna ya Nih Jadi kalian bisa lihat Ini hasilnya Bagian bawah Udah agak coklat Tapi atasnya Tetap warnanya Tidak berubah Jadi Satu lagi Untuk oven Kalian harus Memahami Karakteristik Oven kalian Masing-masing Oke Ini dia hasilnya Bagian atasnya Sangat sempurna Oh iya Ada satu Tuh yang agak Beleber banget Yang terakhir Itu mungkin karena Udah Adonannya udah Lama menanti Menunggu Untuk dibentuk Tapi kalau yang lainnya Udah oke Nah sekarang Bagaimana Kerenyahannya Dan ini sangat Renyah Sekali Untuk rasanya Jangan ditanya lagi Kalian udah bisa lihat Di komposisinya Apa aja tuh Yang ada disitu Ada telur Margarin Dan santan Tentunya Enak banget Oke ya Sampai disini dulu Resep kita hari ini Semoga bermanfaat Bertemu lagi Di resep Mama Eji Berikutnya Thank you for being with me today Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh